Tentara Israel mengklaim berhasil menangkis 99% rudal dan drone Iran pada minggu 14 April. Namun klaim itu dinilai tak benar oleh seorang pakar militer Israel, Orvi Alkov. Kepada surat kabar, Marif Alkov mengakui bahwa Iran sukses menghantam 3 target di dalam Israel. Menurut Orvi Alkov, target pertama adalah pangkalan udara Nefatim, pangkalan udara Raymond, dan target ketiga adalah pangkalan radar di Gunung Hermon. Pakar militer Israel ini menyinggung laporan stasiun televisi. Disebutkan bahwa 9 rudal Teheran menghantam 2 pangkalan udara Israel, 5 di Nefatim, dan 4 di Raymond. Pernyataan Valkov ini membantah klaim IDF yang menyebut hanya 7 rudal Iran yang menembus pertahanan udara Israel. Selain itu, jurubicara militer Israel mengklaim tidak ada satupun drone dan rudal Iran yang berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Bahkan disebutkan tak ada satupun rudal masuk ke pangkalan radar Hermon. Akan tetapi setelah video-video serangan dipelajari, terungkap drone Iran berhasil menembus pertahanan udara Israel dan menghantam pangkalan. Sebelumnya militer Israel juga menyebut bahwa Iran tak mampu menyerang hanggar gudang atau pusat kumando pangkalan udara Raymond. Namun kenyataannya hasil analisa menyebutkan 5 rudal menghantam gudang. Selain itu, sebuah pusat pemeliharaan dan beberapa titik lain di sekitar pangkalan Raymond juga terkena serangan rudal Iran. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!